Terima kasih telah menonton Doain aja Om Tante Insya Allah Insya Allah gak ada apa-apa Amin Kenapa sih gue tuh nyepelein banget Omongannya Om Debong Gue tuh so toy banget tau gak Belagu So paling bisa ngerjain semuanya ini itu sendiri Ya Allah bener-bener on banget sih gue Coba aja gue mau dengerin semua Omongannya Om Debong Dan gak kepedean kayak gini Gue yakin gak bakalan kejadian kayak gini Gue bener-bener gak bisa jaga amanah dari Om Debong Om Debong pasti kecewa banget sama gue Sayang Udah dong Jangan kayak gini Ya udah berlalu Biar aja berlalu Gak usah kamu pikir-pikir lagi Mau kamu pikir-pikir lagi Mau kamu inget lagi Waktu juga akan terputar lagi kan Udah Udah Tau gak sih Mas Dari kejadian itu apa yang paling aku seselin Gak usah Om Debong tuh udah wanti-wanti banget tau gak gak aku Kalau mau cairin cek itu jangan dalam bentuk hard cash Itu resiko Tapi akunya tuh so toy banget Mas Aku bilang ke Om Debong Enggak Om semuanya akan aman-aman aja kok Nanti Romy bakal ditemenin sama Mas Rio Karena aku mikirnya apa Aku mikirnya Aku tuh udah banyak pembayaran yang delay Jadi semuanya tuh biar simpel Kalau pake cash Tapi aku gak tau kan bakal kejadian kayak gini Jadi aku nih so toy Mas Bego banget tau gak aku nih Udah gak usah kayak gitu Udah lah Kamu liat aku sekarang Yang namanya penyesalan Emang selalu datang belakangan Kita baru tau kita berbuat salah Setelah kita melakukan Tapi aku yakin kau Kamu ngakuin semua ini Kamu punya rencana yang baik Kamu punya tujuan yang baik Tapi kalau ternyata tujuan dan rencana Kamu gak berjalan Sesuai yang kamu mau Kita juga gak boleh lupa Kalau pada akhirnya Allah yang menentukan Yang penting sekarang Kedepannya kita harus lebih waspadat Ya Apalagi kau udah menyangkut masalah Allah Udah lah Aku cuma bingung lagi nanti aku gimana Mesti ngomongnya sama Om Debong Mas Ini masalah duitnya gede banget Dan aku tuh udah gak bisa jaga aman lah Dari dia mas Dia pasti kecewa banget Aku gak mau Mudah poin yang harus dipikirin dulu Ya Kita istrih Kita berdua lah Mas selalu udah bohong Kita pikirin lesel Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Alhamdulillah Ternyata banyak orang tau juga Ayam buku udah mulai buka hari ini ya Iya ya Padahal baru buka tapi Langsung rame ya Pak Ustaz Alhamdulillah Omong-omong ayamnya paha atau dadah nih? Mau dadanya dua Pak Ustaz Pahanya juga deh ya Pahanya juga dua Dibungkus ya Pak Ustaz Lengkap sama lalapannya Pak tapi Bayu gak pake sambel ya Pak? Oh tengah aja Nanti sambelnya buat Papa Ya Silahkan tunggu biar ayam buatin ya Iya Pak Ustaz Silahkan ya Terima kasih Bayu Kamu duduk dulu aja Papa mau pesen martabak dulu Buat dibungkus Iya Pak Tapi kan Bayu gak pesen martabak Bayu kan cuma ayam bakar aja Iya sayang Papa pesen buat dimakan rame-rame Ya Palingan juga kamu ntar minta Ya udah deh Pak Nanti siapa tau Bayu ngiler ngeliat martabaknya Udah kamu duduk aja dulu ya Sebentar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi saya liat Pak Ramadi pesen ayam bakar ya Iya Tapi meskipun baru buka Tidaknya langsung pada rame ini ya Iya bener Pak Ramadi Ustaz Zakaria selama tutup itu Banyak pelanggan yang kangen sama ayam bakarnya Oh gitu ya Iya kebetulan tadi kita denger Kalau ayam bakar Ustaz Zakaria dan martabak Udah buka Makanya anak-anak juga langsung pada memesen disini Loh Ibunya anak-anak kemana? Kebetulan mamanya lagi ke Semarang Ningokin orang tua saya Oh gitu ya Iya iya Oh iya mandamin Saya pesen martabaknya satu Dibungkus Spesial yang telur tiga Baik Baik Tunggu dulu ya Ayah silahkan duduk Terima kasih ya mandamin Jok Martabak satu lagi ya Spesial telur tiga untuk Pak Ramadi Iya Pak Bersananya masih banyak Tiga dua Wak Sambang Pak Ramadi jadi tiga Ya udah Nyong tau persis Pak Ustaz Zakaria berusaha mengalihkan kedukaannya dengan menyibukkan diri di kafe ayam bakarnya Semoga saja kusti Allah memberikan berkah dan kebahagiaan kepada Pak Ustaz Zakaria dan keluarganya Amin Ini tanya bi Terima kasih bi Ya Bi Abi mau Ngomong sama Masalah apa bi Masalahnya si Lela Apa ada hubungannya yang waktu Lela ngampain sore itu bi Iya sih makanya Abi mau diskusi sama Umi Soalnya Kalau Lela mau buka usaha sendiri Walaupun itu join atau kerja sama sama Umi Kan perlu modal juga Makanya Maksud Abi itu Mau menggunakan sebagian tabungannya Abi itu untuk jadi modal yang usaha Lela Umi setuju kan Kalau Umi bi Masalah itu Umi itu setuju banget Bi Serius Mi Serius Bi Sebenernya juga Umi mau bicara nih sama Abi Eh keduluan Abi yang ngomong Kita bisa sehati ya Bi ya Ya Masalah ini kan emang udah jadi kewajiban kita Umi Iya Bi Sebagai orang tua dari almarhum suaminya Lela Kita kan berkewajiban untuk membantu dan mendukung Lela Yaudah kalau gitu besok Umi nyampe aja ke Lela ya Bi ya masalah nih Duh tapi Umi jangan sendirian dong Emangnya Abi mau ikut Ya maulah Ya udah kita sama-sama kesana ya Bi ya Ya semoga Allah melancarkan dan memudahkan urusan ini matinya Umi ya Rancai periuni sama saya Bi Yes Udah baca bukunya udah malem loh Bi Bentar bentar Om ya bentar Dikit lagi ya Ada yang mau Umi obrolin Bi sama Abi Soal apa sih? Ya sini taruh dulu bukunya Tandanya ini udah ada Oke Ya Mi Itu loh soal Yang Umi Rumi kemarin datang kesini Umi Rumi datang kesini? Hmm hmm Yang kemarin itu loh Oh iya 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 Abi ingat Abi ingat Ya waktu Umi Rumi ngasih Habibi tas kan Sama bawain dede Rania kue kan Ya Abi ingat Ya terus apa yang dibicarain Umi-Rumi sama Umi? Ya apa sih hal yang sama sih? Masalah yang sama? Masalahnya Restu sama Rasel Iya Bi Kenapa sih? Kan udah jelas Umi Kalau misalkan Restu tuh udah serius sama Rasel Ya kan Dia sudah ingin bertaruf dan segera menggibah Rasel gitu kan Itu kan udah jelas banget Ya sekarang kan kita Sekarang kan Restu sedang menunggu juga mamanya pulang Kan tinggal itu doa Iya Tapi kan sampai kapan harus nunggu mamanya pulang Kan harus ada kepastian ini juga Nah Umi-Rumi tuh takutnya nih Bi Apa yang Abah khawatirin dan abah pikirin Tentang Restu tuh ternyata menjadi kenyataan Apa maksudnya? Ya jadi gini loh Bi Kan Abah itu berfikiran Kalau Restu itu adalah laki-laki yang suka Ganti-ganti pasangan terus kan Nah Abah itu takut Kalau misalnya Rasel tuh cuma Dimainkan-mainin doang sama Restu Ya berasa sih Engga Restu gak gitu ke orangnya Ya tapi kan wajar kan Bi Kalau Umi-Rumi itu khawatir Ya kan? Soalnya kan sampai sekarang gak ada kejelasan juga dari Restu nya Ya wajar sih Ya kita bisa ngertiin Apa yang dikhawatirin sama Abah sama Umi Tapi kenapa sih Kita gak beri kesempatan ke Restu Berikan waktu Dan kenapa harus ditekan terus Ya tapi kan bukan yang Umi-Rumi sama Abah udah kasih kesempatan Bi Iya sih Tapi kan sekarang kita menunggu waktu yang tepat Restu kan juga sudah mengutarakan niat baiknya Dan Restu juga sudah menunggu orang tuanya Bukannya itu juga merupakan suatu ketepatan waktu Ya kan Umi? Bi Ya mungkin kita tuh ngerti banget gimana Restu Abi tuh udah kenal banget siapa Restu Umi juga udah kenal banget siapa Restu Tapi kalo Abah sama Umi Ya maksud Umi tuh gini loh Ya seenggaknya Restu tuh tanya sama mamahnya Kapan beliau bisa pulang Ini kan ada hal penting yang harusnya selesain Bi Ya Gian Ya Gian Bukannya Mamahnya Restu juga udah pengen banget ya punya menantu Iya sih Tapi gini Umi Restu aja tuh gak bisa ngubungin orang tuanya Dan ibunya juga gak pernah ngubungin Restu Jadi gimana? Gitu Bi Emang mamahnya tugas kemana sih? Ya Bi juga kurang tau Tapi kalo misalkan Restu sampe gak bisa ngubungin Atau ibunya juga gak bisa ngubungin Restu Ya mungkin Ibunya lagi ada di pendalaman yang kurang sinyal Tak ilmu siapa di luar planet gitu Ya tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bi Amin Ya Allah Bang Farid Lila gak mengharapkan ini semua Bang Ya Lila harapkan kedatangan Bang Farid Bukan bareng-bareng itu Ya Allah Hamba gak tau apakah hamba harus senang atau sedih Ketuanya sama-sama menyakitkan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Allah Berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan Ya Allah Hamba ingin ikat siya Allah Hamba mohon tolong hamba ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Sebelum gue ke masjid gue mampir dulu tadi di rumah Babesobari Tapi gue denger dia lagi ngaji Cukurlah kalau gitu Cing Ya dari suara ngajinya sih kayaknya masih terpukul Rob Tapi ya gue udah seneng lah dia udah bisa ngaji Paling kagak dia udah bisa ngendalikan emosinya Yang bergejolah gara-gara terima surat semalam tuh Rob Itu bener Cing Tapi gue yakin Insya Allah Allah bisa melewatinya semuanya Oh iya Cing, hal ini udah diketahuin sama Babesobari Udah Ini Kalau misalkan Rob dikasih saran boleh gak? Saran? Ngomong aja Kini gini Cing Kalau misalkan hal ini Disampaikan atau dikasih tau Kepada Ustadz Zakaria Sama Umi Mariam Masalah semalam Yang ayah pikirin sih Pasti Umi Mariam sama Ustadz Zakaria pasti khawatir Sama masa depannya Dan juga Lela Kalau misalkan hal ini disampaikan Insya Allah bisa Membuat Ustadz Zakaria dan Umi Mariam bisa lebih tenang Kok orang lain aja Ustadz Zakaria sama Umi Mariam peduli ya Ape lagi ke keluarganya sendiri Mantu sama cucunya Ntar gue omongin deh ke Lela Makasih sarannya Ya Cing sama-sama Ya iya sih berharap Semoga urusan ini semua lancar Amin Oh iya Cing, Babesobari mana? Kok gak keliatan? Ya tadi sih mau ikutan Rob Dilarang sama Mami Soima Takut badannya kagak kuat Memangnya juga sih ya Ya iya Ya iya Cing Oke 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 Terima kasih.